Intro Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa alimuham Sering kita dapatkan insya Allah Tapi kita semua para permenisa jauh dari kenyataan ini Orang berpuasa Tapi tetap saja melakukan perbuatan-perbuatan yang haram Sehingga tidak ada hasil dari ibadah puasa yang dilakukan selama satu bulan Ternyata dia kembali kepada kebiasaan-kebiasaan buruk Hal ini juga pernah disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dalam sebuah hadisnya yang berbunyi Alangkah banyaknya Orang yang berpuasa Tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya Kecuali rasa lapar dan haus Ada orang berpuasa semata-mata hanya kebiasaan Atau karena lingkungannya berpuasa Maka dia pun tidak mau berpuasa Tanpa menghayati Tentang hakikat dan filosofi puasa Memang dia di pagi hari Sejak subuh Tidak makan tidak minum Sampai sahur Tapi nafsunya masih bergelora Apa indikatornya Adalah yang dia pikirkan nanti bagaimana waktu berbuka Sudah terbayangkan dalam benaknya Untuk menyantap berbagai macam makanan Jadi orang yang demikian Betul berpuasa tapi hanya menunda waktu makan Dari biasa makan sahapan misalnya Lalu makan siang Lalu dengan makan-makan Dengan lainnya Dia tunda untuk Atau di waktu yang lain Yaitu waktu maghrib Jadi hasrat untuk Makan atau nafsu makannya masih ada Hanya dia menunda saja Jika orang berpuasa Hanya itu saja Menunda Waktu makan Atau menyimpan hasrat makannya Di waktu yang lain Waktu maghrib Maka sesungguhnya dia tidak berpuasa Tidak berpuasa Dan ada yang sesungguhnya Itu apa? Menahan hawa nafsu Ketika puasa dilakukan Hanya sekedar menunda waktu makan Atau merubah pola Atau jadwal makan Maka dia jelas tidak mendapat apapun Sementara puasa ini Apa tujuannya adalah Agar kalian bertakwa Agar kalian bisa menahan hawa nafsunya Jadi dia tidak berpikir Makan dan minum di waktu lain Tapi dia fokus bagaimana Merasakan pedihnya Rasa lapar Merasakan betapa Hawa nafsu yang Menggebu itu Dikendalikan Jadi dia tidak terpikirkan Tentang apa yang akan dimakan Di waktu buka Sayangnya Kebanyakan dari Apa namanya Kita Kalau muslimin Berpuasa Hanya mengatur Atau merubah Jadwal makan Apalagi Ada tradisi yang Kurang baik Di kita ini apa? Ketika sudah masuk Minggu ketiga Atau bahkan Mungkin sebagian sudah dari minggu awal Sudah memikir Apa? Berlebarat Sudah berpikir bagaimana Membeli baju Sudah Memeramaikan Pasar dan Mal-mal Ini pun juga Mengurangi Nilai Puasa Walah sebaliknya Justru ketika Lebaran Dia semacam Balas dendam Setelah sebulan Dia Menahan lapar Haus Ketika Lebaran masuk Sudah Nafsunya Di Apa namanya Hasrat Nafsun Dikeluarkan Ditunjukkan Dengan Penampilan-penampilan Yang Sangat Bersifat Duniawi Itulah yang Sangat disayangkan Sehingga Selama Satu bulan Tiga puluh hari Puasa ini Tidak meningkatkan Bekas sedikitpun Tidak meningkatkan Takwanya Atau bahkan Baru Jadwabillah Menjatuhkan Jiwanya Atau Mengotori Jiwanya Dengan Hubud dunia Insyaallah Kita semua Saya Dan para pemirsa Mudah-mudahan Dalam puasa Tuan ini Lebih baik Dari puasa Puasa lalu Sehingga Insyaallah Kita keluar dari Ramadhan Dalam Memiliki jiwa yang baru Ruhani yang baru Sehingga Kita siap Menyongsong Kehidupan Setelah bulan Suci Ramadhan Insyaallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati